Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang udah dapet sakinah Kalau gak dapet sakinah Berarti dia punya banyak masalah Kalau yang pas datang ke majelis ilmu Baru aja selesai Assalamualaikum Gak sempet salah sunnah tuh saking ngantuknya Sakinah langsung ya Tidur bangun-bangun udah bubar Berarti dia mendapatkan sakinah Dan insyaallah setelah itu mawadah warahmat Pulang dari majelis ilmu Dapet mawadah warahmat Ini kepanjangan Ayo prolognya Kita lanjut Malam ini kita ngebahas apa Kita Membahas lagi tentang Judul lama kita Yang mudah-mudahan ini bisa Mengingatkan kita kembali tentang Semangat menjaga iman atau keep the faith Cuman mungkin agak saya Arrangement dikit Jadi ada sedikit Arrangement baru nih Yang pernah ikut Keep the faith 1 Boleh minta tolong angkat tangan Wah Ini jamah baru semua ini Subhanallah Gak pernah dengar The faith 1 Di internet Di youtube Berarti ini Baru datang ke Alatif Sesekitar beberapa bulan yang lalu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Keep the faith 1 itu membahas tentang Gimana cara kita Ngandelin Allah Dalam semua urusan kita Dan malam ini Saya akan tambahin dikit saja Materi tentang keep the faith Kita akan melihat Keep the faith ini Dari angle Kalimat yang sering Di ucapkan oleh orang-orang soleh Yaitu kalimat Hasbunallah Wani'mal wakil Atau kalimat Hasbunallah Wani'mal wakil Apa bedanya Hasbunallah Sama hasbunallah Bedanya apa Kalau hasbunallah Cukup bagi kami Allah Kalau hasbunallah Cukup bagi saya Allah Sama aja Cuma beda Kalau sendiri ngomongnya Hasbunallah Kalau bareng-bareng ngomongnya Hasbunallah Nah Berkaitan dengan kalimat Hasbunallah Atau hasbunallah Ini Ada beberapa kisah Yang mungkin bisa jadi teladan Harusnya Bagi seorang mu'min Allah itu sudah cukup Bagi dia Daripada yang lain Ketika Allah Sudah rida kepada dia Dia memang Gak terlalu butuh Kepada yang lain Gak ngaruh dengan yang lain Cukup Allah aja buat dia Dia tidak akan kecewa Karena Orang lain Tidak menghargai Dia tidak akan kecewa Ketika orang lain Meninggalkannya Dia tidak akan sedih Ketika dia dalam kesendirian Dia tidak akan Merasa bergantung Kepada orang lain Moodnya Karena moodnya itu Tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah sudari itu Bagi saya cukup Harta Kalau dibandingkan dengan Allah Saya lebih memilih Allah Daripada harta Kadang dalam hidup kita Kita harus milih Antara harta yang banyak Atau Allah Antara sehat Atau Allah Antara sembuh Atau Allah Antara menikah Atau Allah Itu harus milih Kadang-kadang kita Ini kamu mau nikah Dengan cewek yang paling Kamu Ngeklik Atau mau milih Allah Kadang harus milih gitu Contohnya gimana Misalnya Calon Pasangan kita adalah Orang yang mungkin Belum Allah kasih hidayah Beda agama Tapi udah terlanjur Cinta banget nih Udah cinta banget Sama dia Dia dan secara Akhlak dia orangnya Baik banget Cuma satu aja masalahnya Dia belum beriman Dan kita ajak Untuk masuk Islam juga Dia masih agak-agak Galau gitu Dan belum bisa memutuskan Tapi udah terlanjur Bapar Udah cinta banget Udah cinta mati Gak bisa hidup tanpa dia Terus gimana tuh Udah terlanjur Cinta Tapi secara fikir Secara agama Gak boleh menikah Karena dia beda Agama Disitu kita disuruh pilih Dia Atau saya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga orang-orang Yang yakin kepada Allah Orang yang tahu Betapa kebersamaan Allah Itu tidak ada duanya Betapa Allah itu Cukup buat kita Dengan tegas Dia akan mengatakan Hasbi Allah Cukup bagi saya Allah Kecuali kamu mau Bersama saya Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Saya gak butuh harta Saya gak butuh cinta Bagi saya cinta Allah Itu adalah segalanya Kalau dalam bahasa hadis Salatun Mangkun nafi Wajada halawatal iman Tiga hal Yang kalau seseorang Mendapatkan tiga hal ini Dia akan ngerasain Indah banget Keimanan itu Jadi mu'min itu Terasa Pokoknya udah gak ada Masalah lagi deh Udah jadi mu'min Udah cukup gitu Ketika dia dapat iman Bagi dia itu udah Dapat segalanya Ketika dia yakin Kepada Allah Bagi dia itu Sudah mendapatkan Dunia dan Seisinya bahkan Lebih dari itu Salatun Tiga hal yang Kalau kita dapetin ini Insya Allah Kita akan bahagia Sebagai orang mu'min Kalau gak dapat ini Walaupun kita beriman Kita gak akan bahagia banget Pengen jadi orang mu'min Dan bahagia Milikilah tiga hal ini Salah satu dari tiga hal itu Adalah Ketika Allah dan Rasul Lebih dia cintai Dari apapun juga Kalau kita bisa Allah dan Rasul Paling kita cintai Dalam hidup kita Kita akan bahagia Tapi kalau ada Sesuatu yang lebih Kita cintai Daripada Allah dan Rasul Dalam hidup kita Kita gak akan bahagia Kita boleh mencintai pasangan Boleh gak Boleh Tapi gak boleh Melebihi cinta kita Kepada Allah dan Rasul Kita boleh mencintai anak Boleh Tapi gak boleh Melebihi kecintaan kita Kepada Allah dan Rasul Kita boleh Mengumpulkan harta Saya gak bilang cinta harta Mengumpulkan harta Tapi tidak boleh Harta itu masuk Kedalam hati kita Sehingga kita mencintainya Bahkan seperti kita Mencintai Allah dan Rasul Gak boleh Harus lebih Allah dan Rasul Di atas segalanya Ayyakun Allah Warasul Ahabba Ilaihi Mimma Siwa Pokoknya Allah itu Cinta mati saya Rasulullah itu Cinta sejati saya Dan saya tidak pernah Mencintai sesuatu pun Atau seseorang pun Seperti saya mencintai Allah dan Rasul Sahabat Seperti hampir Seluruh sahabat Kayak gitu Hampir seluruh Sahabat Kayak gitu Atau bisa kita bilang Seluruh sahabat Seperti itu Kecuali mungkin Ada beberapa orang Sahabat yang Orang badui Misalnya Orang pedalaman Yang ketemu Rasul Cuma sebentar Sekali-kalinya Mungkin dia belum Terlalu mengerti Makna cinta Kepada Allah dan Rasul Tapi sahabat yang Terus berinteraksi Dengan Rasul Hidup di samping Rasulullah Semua mereka itu Mencintai Allah dan Rasul Di atas segalanya Sangat mencintai Allah dan Rasul Sehingga Kalau mereka ketemu Dengan Rasulullah Mereka suka bilang gini Biabi Anta wa ummi Ya Rasulullah Ini kata-kata Sahabat yang Paling sering terdengar Biabi Anta wa ummi Ya Rasulullah Apa maksudnya Engkau lebih Saya cintai Daripada Ayah dan ibu saya Wahai Rasulullah Engkau lebih saya cintai Daripada keluarga saya Ya Rasulullah Engkau lebih saya cintai Daripada anak saya Ya Rasulullah Engkau lebih saya cintai Daripada apapun juga Seperti ummu Umaroh Seorang perempuan Yang saking Mencintai Rasulullah Ketika dalam Perang Wahud Kaum muslimin Mundur dan lari Karena mereka Hampir kalah Kocar-kacir Barisannya Akhirnya mereka Semuanya naik Ke atas bukit Tinggallah Rasulullah Sendiri di bawah Ketika Rasulullah Tinggal sendiri Ummu Umaroh Melihat ke belakang Dan ternyata Rasulullah tinggal sendiri Akhirnya Ummu Umaroh Lari lagi Untuk membentengi Rasulullah Dengan tubuhnya Dia jadikan Tubuhnya Sebagai perisai Rasulullah Sehingga waktu itu Ummu Umaroh Sampai Dapat banyak Luka di tubuhnya Sampai para ulama Mengatakan lebih Daripada 20 Bekas luka Di tubuhnya Kenapa Kenapa Karena ketika orang Ingin menebas Rasulullah Ummu Umaroh Meletakkan badannya Di depan Rasulullah Sehingga dia rela Dia kena tebas Ketika orang Ingin menombak Rasulullah Dia tahan Dengan tubuhnya Ketika orang Memanah Rasulullah Dia jadikan tubuhnya Sebagai perisai Rasulullah Sehingga ketika Selesai perang Uhud Rasulullah Datang kepada Ummu Umaroh Dan melihat tubuh Ummu Umaroh Yang penuh dengan luka Bahkan di belakang Lehernya Ummu Umaroh Ini lukanya Bekas sayatan Pedang itu Sampai besar sekali Hampir seolah-olah Memutuskan leher Ummu Umaroh Kalau bukan itu Mungkin Ummu Umaroh Sudah meninggal dunia Dan akhir hayat Ummu Umaroh Kehilangan satu lengan Gara-gara membela Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ketika Rasulullah Tanya kepada Ummu Umaroh Ya Umma Umaroh Bagaimana keadaanmu Ya Rasulullah Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak mana keadaanmu Ya Rasul Dia malah nanya Keadaan Rasulullah Bagaimana keadaan Rasulullah Bagaimana keadaan Rasulullah Dia masih terluka parah Jadi orang ngigau Ngigaunya itu Gimana Rasulullah Gimana Rasulullah Itu ngigaunya Seperti seorang pemuda Yang ngigaunya Menyebutkan nama Cewek yang dia cintai Atau seorang pemudi Seorang cewek Yang ketika ngigau Dia menyebutkan nama Orang yang dia cintai Direkam lagi sama temannya Kemudian diposting di Instagram Ketahuan deh ya Ummu Umaroh Ketika ngigau Dalam keadaan sakit keras Rasulullah Rasulullah Dimana Rasulullah Saya gak rela Kalau belum tahu kabar Tentang Rasulullah Ketika orang-orang mengatakan Ya Ummu Umaroh Rasulullah dalam keadaan Selamat dan sehat Dan beliau tidak terlalu parah Lukanya Alhamdulillah beliau selama Sedang dirawat sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Bawakan saya ingin bertemu Dengan Rasulullah Ummu Umaroh Padahal di tubuhnya banyak luka Sehingga Rasulullah berdoa Ya Allah berkahilah Ummu Umaroh Keluarga Ummu Umaroh Begitu juga dengan Abu Bakar al-Siddiq Ketika dalam Masa-masa sulit di Mekah Saat Rasulullah S.A.W. Sedang sholat di depan Kaabah Waktu itu Rasulullah Lagi sholat Dan Abu Bakar melindungi Rasulullah Jadi Abu Bakar Di samping Rasulullah Jadi kayak bodyguard Jadi kayak Apa Pengawal Rasulullah Ketika Rasulullah Sedang sholat Rasulullah Membacakan ayat Al-Quran Abu Bakar menjadi pengawalnya Begitu datang Abu Jahal Abu Jahal ingin menyentuh Rasulullah Langsung ditahan oleh Abu Bakar Ya abal hakam Jangan ganggu orang yang menyembah Allah Kemudian akhirnya mereka Mengeroyok Abu Bakar Sampai wajahnya tidak dikenali Digebukin rame-rame Sama Abu Jahal Dan kawan-kawannya Sampai dalam bahasa ayat Atau dalam bahasa sejarah Wajahnya Sampai tidak dikenali Artinya Hancur-hancuran Babak belur Abu Bakar Demi membela Rasulullah Kemudian digotong oleh keluarganya Kepada Bani Taim Keluarganya Abu Bakar Kabilah Taim Ketika beliau sadar dari pingsannya Yang pertama beliau tanya Dimana Rasulullah Bagaimana keadaan Rasulullah Bagaimana keadaan Rasulullah Orang-orang mengatakan Ya abad abad Kami mengkhawatirkan keadaanmu Tetapi engkau masih mengkhawatirkan Muhammad Kata ibunya Wahai anakku Istirahat dulu Istirahat dulu Minum obat Makan Minum dan seterusnya Kata Abu Bakar Demi Allah Saya tidak akan makan Dan minum Sebelum saya tahu Keadaan Rasulullah S.A.W Ayyakunallahu Warasuluhu Ahabba ilahi Mimma siwahuma Tidakkah kita cemburu Kepada orang-orang Seperti itu Baru kita akan bahagia Dengan perasaan cinta kita Kalau tidak Kita akan diperbudak Dan sengsara Justru oleh perasaan kita sendiri Akhirnya Abu Bakar Menyuruh orang Keluarganya Termasuk ibunya Untuk Membantu beliau berdiri Kemudian Membantu beliau berjalan Secara tertati Karena beliau lagi dalam Keadaan luka berat Habis Bangun dari pingsannya Datang ke rumah Rasulullah S.A.W Ketika masuk ke rumah Rasulullah Ke rumah Khadijah Melihat wajah Rasulullah Tersenyum Abu Bakar Langsung kayak orang Sudah segar Gak perlu lagi dipegang Saya sudah sehat Gara-gara melihat Rasulullah Selamat Kemudian Rasulullah bertanya Bagaimana kabarmu Ya Rasulullah Kata Abu Bakar Kata Abu Bakar Bagaimana kabar engkau Ya Rasulullah Saya tidak masalah Kalau begitu Kabar saya baik Kalau Rasulullah sakit Kabar saya lebih sakit Kalau Rasulullah sehat Berarti kabar saya baik Ya Rasulullah Tidak masalah Hanya sedikit luka Karena dipukul Sama mereka Gak pernah lalu Ya Rasulullah Saya memang bawa belur Sudah lihat kan Kesetiaan saya Gak gitu-gitu amat Saya memang gak apa-apa ya Rasulullah Yang penting Engkau sehat Begitu cintanya beliau Kepada Allah dan Rasul Dan tidak ada yang Lebih beliau cintai Daripada Allah dan Rasul Begitu juga Ketika Abu Bakar Mendampingi Rasulullah Untuk hijrah Kenapa Rasul Memilih Abu Bakar Untuk hijrah Karena paling setia Dan paling mencintai beliau Di perjalanan Ketika lagi jalan Dengan Rasulullah Abu Bakar Kadang berdiri di depan Kadang berdiri di belakang Kadang berjalan Di sebelah kanan Kadang berjalan di sebelah kiri Terus aja mundar mandir Ngelilingin Rasulullah Terus kayak orang tawaf gitu Dan wajahnya tuh Gelisah banget Khawatir banget Sampai Abu Bakar bertanya Rasulullah bertanya Ya Abu Bakar Mabik Kenapa kamu ya Abu Bakar Kok mundar mandir Keliling di belakang Di depan saya Kata Abu Bakar Ya Rasulullah Kadang ketika saya Berada di sebelahmu Saya khawatir ada musuh Yang akan menghadangmu di depan Jadi saya ke depan Biar saya duluan yang kena Ketika saya di depan Saya khawatir ada musuh di belakang Saya lari ke belakang Ketika saya di belakang Saya khawatir ada musuh Di sebelah kananmu Di sebelah kirimu Sehingga saya tidak pernah Merasa tenang Saya khawatir Musuh ingin mencelakaimu Biarlah saya lebih dulu Yang celaka ya Rasulullah Allah dan Rasul Paling dicintai bagi mereka Di dalam gua sur Ketika Rasulullah Istirahat karena kecapaian Rasulullah tertidur Sambil duduk Abu Bakar Tidak bisa tidur Abu Bakar terus berjaga-jaga Jangan ada musuh Yang datang ke dalam gua itu Untuk membunuh Rasulullah Jaga-jaga terus Siaga banget Sampai ketika waktu sedang Bersiaga kayak gitu Abu Bakar ngelihat ada Seekor kayak Kalajengking Keluar dari sebuah lubang Di dalam gua Langsung ditutup oleh Tangan Abu Bakar Sidi Gak mikir ini Kalajengking Atau ngambil batu dulu Ngambil apa gitu Gak mikir Karena saking Kuatir terhadap Keselamatan Rasulullah Dia tidak menggunakan Akalnya Tetapi dia menggunakan Kasih sayang dan cintanya Langsung dia tutup Dengan tangannya Kemudian tersengat Ketika tersengat oleh Kalajengking Abu Bakar sama sekali Tidak menjerit Kenapa? Takut Rasulullah terbangun Dia tahan Sampai akhirnya Gak tahan lagi Dia udah keluar Keringat dingin Rasulullah terbangun Dan melihat Ya apa-apa Kenapa kamu ya apa-apa Gak ada apa-apa Rasulullah Istirah lagi Istirah lagi Ini nahan terus nih Melihat wajahnya Udah berkeringat Terus tangannya Kayak agak biru gitu Rasulullah ngelihat Ternyata dia disengat oleh Kalajengking Kemudian Rasulullah Mengusap Bekas lukanya Dengan nama Allah Dan Allah Menyembuhkannya Tapi kan Abu Bakar gak pernah Nyangka Ah tenang aja Antara mujizat Pasti sembuh gitu Itu mah kita Wah kalau saya Belain Rasulullah Insya Allah ada Mujizat Tenang aja dah Paling sakit sebentar Pengen nunjukin aja Bahwa saya itu setia gitu Ini lebay Abu Bakar mah gak lebay Kalau Rasulullah Gak kasih mujizat Juga tidak masalah Bahkan mati Demi Rasulullah pun Tidak masalah Sampai mereka berkali-kali Mengatakan Saya adalah Yang akan Menggadaikan diri saya Untuk keselamatanmu Ya Rasulullah Saya tebus Nyawa saya Untuk keselamatanmu Ya Rasulullah Ini saking cintanya Mereka kepada Allah dan Rasul Sampai ada Seorang sahabat juga Namanya Sauban Sauban Pernah suatu ketika Sauban duduk bersama Rasulullah Kemudian dia Tiba-tiba menangis Pertama Ngeliat Rasulullah Lama gitu Jadi kayak orang Memperhatikan Seseorang yang Paling dicintai Kan ya Kayak kita Kalau ngeliat Orang tua kita Atau pasangan kita Atau anak kita Kan ngeliatnya lama Pernah ngeliat istri Lama-lama Wah itu Saya kalau ngeliat Istri saya tuh Suka lama Gini aja Lama banget Selama orang Sholat tahajud Wey Enggak gitu juga kali Ngeliat istri lama Kenapa? Karena sayang Kepada pasangan kita Kita ngeliatnya lama Dengan bahasa Kasih sayang Tapi enggak ngeliat Dengan perasaan lain Ya perasanya Cuma kasih sayang Jadi enggak macam-macam Ini ada sahabat Namanya Sauban Kalau ngeliat Rasulullah tuh Lama Ngeliatin Senyum Rasulullah Ya Sauban kenapa? Enggak ya Rasulullah Ngeliatin lagi Jadi kayak orang Kalau di kita mungkin Apaan sih lo? Gitu ya Enggak Kalau sahabat mah Cintanya murni Karena Allah Bukan karena macam-macam Bukan LGBT Ini ngeliat Rasulullah Lama Rasulullah Ya Sauban kenapa? Tiba-tiba Sauban nangis Tiba-tiba Sauban nangis Rasulullah tanya Mayu bekika ya Sauban Kenapa kamu menangis Waya Sauban Ya Rasulullah Saya cinta sekali Kepada engkau ya Rasulullah Tidak ada yang lebih Saya cintai Di muka bumi ini Setelah Allah Kecuali engkau ya Rasulullah Terus kenapa? Saya khawatir Kalau-kalau nanti Engkau kembali kepada Allah Dan saya juga kembali Kepada Allah Saya tidak akan bertemu Dengan engkau lagi ya Rasulullah Kenapa demikian ya Sauban? Ya Rasulullah Engkau itu kekasih Allah Engkau itu dijanjikan Surga oleh Allah Tempatmu itu di surga Firdaus Sedangkan saya hanya orang biasa ya Rasulullah Amal saya sedikit Dosa saya banyak Bagaimana saya akan menemuimu lagi nanti di akhirat ya Rasulullah Cuma di dunia saja saya bisa melihat wajahmu dari dekat Sedangkan di akhirat Engkau berada di tempat yang tinggi Dan saya belum tentu masuk ke dalam surga Bagaimana keadaan saya hari itu ya Rasulullah Nangis Sauban Karena khawatir gak bisa ketemu dengan Rasulullah Nanti di akhirat Di dunia mungkin saya bisa bertemu dengan engkau ya Rasul Bisa memeluk engkau Bisa mendengar kata-katamu yang luar biasa Bisa melihat wajahmu dan senyummu yang sangat Sangat menentramkan hati Nanti di akhirat Bahkan di padang masyar Belum tentu saya bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah Akhirnya Rasulullah kemudian Mendoakan Sauban Dan mengajaknya untuk banyak melakukan sujud Sehingga nanti bisa bareng dengan Rasulullah di surga Firdaus Berselawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Begitu juga ketika turun ayat Iza ja'a nasrullahi walfat wa ra'aitanna sayadakuluna fi dinillahi afwaja Ketika Nabi membacakan ayat ini kepada para sahabat Semua para sahabat itu bertakbir Allahu akbar Allahu akbar menang gitu Ini ayat kemenangan kan Kalau telah datang Kemenangan dari Allah dan pertolongan Dan kamu melihat orang berbondong-bondong masuk Islam Yaitu setelah perjanjian Hudaibiyah Fatuh Makkah Setelah perang Khaybar Orang berbondong-bondong masuk Islam Lalu para sahabat memaknai ayat ini Ini adalah kemenangan Semuanya bertakbir Kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang menangis Melihat Abu Bakar menangis sendiri di pojok Umar datang menghampiri Abu Bakar dan bertanya Ya Ababak Bukankah ini berita gembira Kenapa engkau menangis ya Ababak Bukankah ini kemenangan dari Allah Ini nikmat anugerah dari Allah Kenapa engkau menangis Kata Abu Bakar Ya ini berita gembira Kemenangan dari Allah Dan juga sekaligus berita duka Duka bagaimana ya Ababak Kata Umar Ya Umar Ketika Allah mengatakan agamanya sudah menang Bahwa da'wah ini sudah memperoleh kemenangan yang besar Orang akan berbondong-bondong masuk Islam Itu artinya tugas Nabi sudah selesai Dan ketika tugas Nabi sudah selesai Maka itu artinya Rasulullah sebentar lagi akan kembali kepada kekasihnya Dan meninggalkan kita Baru Umar sadar dan menangis Lalu dia menyampaikan kepada semua sahabat Jangan kalian bertakbir dulu Sesungguhnya ini adalah musibah paling besar Lalu mereka diajarkan oleh Umar Musibah apa ya Umar Umar mengatakan apa yang dikatakan Abu Bakar Baru seluruh para sahabat menangis Perpisahan dengan Rasulullah Tidak ada yang lebih mereka tangisi Sejak mereka lahir ke muka bumi Kata para sahabat Seperti mereka menangisi Wafatnya Rasulullah Semua rumah di Madinah itu Terdengar suara orang menangis Bahkan Lebih dari satu bulan kota Madinah itu Dalam keadaan berduka Karena mereka menangisi Kepergian Rasulullah Begitu juga ketika Rasulullah Berdiri di atas mimbar Kemudian Rasulullah Mengatakan Wahai kaum muslimin Sesungguhnya Ada seorang hamba Diberikan pilihan oleh Allah Antara kembali kepada Allah Atau dia tetap bersama Orang-orang yang dia cintai Ternyata hamba itu Memilih untuk kembali Kepada kekasihnya Para sahabat dia Maja gak ngerti Abu Bakar nangis lagi Saking pekanya hati Abu Bakar Karena cintanya kepada Rasulullah Lalu Umar nanya lagi Kepada Abu Bakar Ya Abu Bakar Kenapa nangis Bukankah itu kisah Laki-laki Bani Israel Kata Abu Bakar Itu bukan kisah Bani Israel Itu Rasulullah Yang diberikan pilihan Antara kembali kepada Allah Atau tetap bersama kita Dan beliau memilih Kembali kepada Allah Baru nangis juga Umar ini sering Merasa Gak ada apa-apanya Di hadapan Abu Bakar Dan Abu Bakar Bukan karena Lebih cerdas Daripada Umar Terkenal Umar itu cerdas Ali bin Abi Talib itu cerdas Tetapi cintanya Abu Bakar Kepada Rasulullah Di atas rata-rata Sehingga dengan cinta itu Dia lebih peka Dia lebih ngeh Dia lebih aware Daripada sahabat-sahabat Yang lain Bahkan ada Juga sahabat Yang Kayak gini Setiap malam Dia ada di depan rumah Rasulullah Asal udah malam Udah ada dia tuh Di depan rumah Rasulullah Habis sholat insya Udah langsung siaga Di depan rumah Rasulullah Sampai Rasulullah bertanya Siapa di depan rumah Saya Rasulullah Apa yang kau lakukan Gak ada Rasulullah Lagi lewat gitu Besok dia lagi Terus aja Setiap malam Dia berjaga Di depan rumah Rasulullah Kenapa Dia gak rela Ada seorang pun Yang datang Untuk menyakiti Rasulullah Dia terus berjaga-jaga Demi Rasulullah Gak pernah tidur Di malam hari Demi Menjaga rumah Rasulullah S.A.W Saking cintanya Kepada Allah dan Rasul Inilah halawatul iman Inilah orang mu'min Yang paling bahagia Siapa orang yang paling bahagia Di antara orang yang beriman Yang benar-benar Bisa meletakkan Allah dan Rasul Di dalam hatinya Dan tidak ada ruang lagi Buat yang lain Kecuali dengan Seizin Allah dan Rasulnya Ini yang disebut dengan Hasbunallah Wa ni'mal wakil Rizu Radina billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyah Wa rasulah Cukup Allah dan Rasul Yang lain Allah yang mencukupkan Bukan cukup Bagi saya Pasangan saya Allah Nanti aja Tapi cukup Allah dan Rasul Yang lain Allah yang mencukupkan Siapa yang dalam hatinya Allah dan Rasul cukup Maka Allah akan memberikannya Kecukupan Dari segala sesuatu Tidak ada harta Allah kasih dia rasa cukup Sakit Allah kasih dia rasa cukup Sendiri Allah kasih dia rasa cukup Yang membuat kita sengsara itu Bukanlah kita kekurangan harta Bukanlah kita sendiri Bukan kita dalam keadaan susah Atau banyak penyakit Yang membuat kita sengsara itu Hati kita Tidak cukup Merasa bahagia Terlalu kecil Ruangnya Untuk kebahagiaan Sehingga kita selalu Merasa hampa Sedangkan orang yang Allah Cukupkan Mungkin dia adalah Orang yang Allah uji Dengan penyakit Sekian belas tahun Tidak sembuh Seperti Nabi Ayub Mungkin dia orang yang Allah Uji dengan kehilangan Orang-orang yang dia cintai Seperti Nabi Yaakub Mungkin dia adalah Orang yang di uji dengan Harus meninggalkan Orang yang paling dia cintai Seperti Ibrahim Tetapi Allah cukupkan Hatinya dengan kebahagiaan Hasbun Allah Tidak ada yang lebih berharga Bagi kita daripada Allah Maka siapapun Yang memberikan hatinya Lebih dulu kepada makhluk Sebelum kepada Allah dan Rasul Siap-siaplah untuk Sengsara Dan kecewa Berikan hati kita Kepada Allah dan Rasul Setelah itu Allah yang akan Memberikan hati itu Kepada orang yang Paling layak Untuk kita Jadikan Allah dan Rasulullah Itu cukup Dalam hati kita Setelah itu Allah akan mencukupkan Segala kebutuhan kita Masih ingat Kisah kaum Ansor Setelah perang Hunain Perang Hunain itu Terjadi setelah Perang apa By the way Perang Hunain Namanya Terjadi setelah perang Fathu Makkah Jadi Nabi Habis Fathu Makkah Kemudian Nabi Ekspansi lagi Ke daerah Ji'ronah Sampai ke Taif Sekarang itu Jadi salah satu tempat Untuk memulai Umroh Atau Mikot Yaitu Ji'ronah Sekitar 30 menit Dari kota Mekah Setelah selesai perang Hunain Kaum Muslimin itu Mendapatkan Ghanimah yang Sangat banyak Hampir sebanyak Perang Khaybar Jadi dua Perang yang paling besar Ghanimahnya itu Satu perang Khaybar Dan di bawahnya Perang Hunain Ribuan ekor ontah Ribuan domba Ribuan Kuda Dengan Alat-alat perang Yang berharga Kemudian juga Berhala-berhala Yang terbuat dari Emas dan perak Itu ditinggalkan Di medan perang Dan diambil oleh Kawan Muslimin Mungkin ratusan miliar Ketika mendapatkan Semua ghanimah itu Kemudian dikumpulkan Di sisi Rasulullah Karena yang membagikan Ghanimah cuma Rasulullah Waktu itu Tiba-tiba Rasulullah Memanggil Abu Sufyan Orang Mekah Yang baru masuk Islam Ya Abu Sufyan Ambillah ontah Yang kamu suka Seratus ekor ontah Abu Sufyan mengambil Seratus ekor ontah Dan mengatakan Saya merasa nyaman Sekali dalam Islam Bagi dia Kenyamanan dalam Islam itu Masih diukur dengan harta Ini namanya mu'allaf Orang yang dibujuk Hatinya dengan harta Abu Sufyan Senang membawa Seratus ekor ontah Kata Rasulullah Cukup ya Abu Sufyan Cukup ya Rasulullah Cuman kalau ada lebih Boleh sih Dikasih lagi Seratus ekor ontah Sampai Abu Sufyan Mendapatkan Lebih dari Dua ratus Ekor ontah Panggil lagi Tokoh-tokoh Kureis yang lain Yang baru masuk Islam Dikasih lagi Seratus ekor ontah Hampir semua orang Mekah Itu mendapatkan Untah yang lebih Dari sepuluh ekor ontah Bahkan tokoh-tokohnya Itu mendapatkan Ratusan ekor ontah Setelah semuanya dibagi Ganimah habis Ontah Domba Kuda Berhala yang terbuat Dari emas dan perak Dibagi semuanya Kepada orang Mekah Dan sedikit orang Muhajiran Orang ansor Gak dapat apa-apa Orang ansor Jangankan ontah Ayam atau bebek Gak dikasih Gak dapat apa-apa Batu akik Cincin batu akik Gak dikasih Pahal cincin batu akik Itu banyak dari tubuh-tubuh Orang-orang kafir yang terbunuh Akhirnya ambil batu akik Batu akik kan mahal Tuh dulu Wah gak dapat apa-apa Sama sekali Sehingga akhirnya Orang ansor Desas desus Mulai komplain Mulai komen Apa komplainnya Ah Rasulullah mah Kalau udah ketemu Dengan keluarganya Lupa sama kita Satu orang yang ngomong kayak gitu Yang lain bilang Benar Akhirnya semuanya juga Oh iya benar ya Rasulullah Ini gara-gara satu orang nih Was-wasah nih Akhirnya yang lain juga ikut kayak gitu Iya ya Saya gak kepikiran Sampai kayak gitu Ternyata Rasulullah bisaan ya Gitu-gitu Akhirnya semuanya pada Orang-orang ansor Desas desus Mereka mengeluhkan Ketidakadilan Rasulullah Dalam membagi konima Sampai akhirnya Desas desus ini Hampir membuat mereka demo gitu Bayangin orang ansor Pengen demo Turun jalan yuk 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 Rame-rame Siapa nih Kira-kira yang jadi koordinator lapangan Korlap Ternyata sebelum mereka Udah nyentuhin korlap Rasulullah dengar Desas desus kaum ansor Langsung dikumpulkan kaum ansor Dikumpulkan semuanya Rasulullah bilang gini Ya ma'asyara ansor Apa yang kalian katakan Di belakangku Kata Rasulullah Ya gak berani ya tuh ya Kalau Rasulullah udah ngomong gitu Diam aja Ya ma'asyara ansor Aku sudah mendengar Apa yang kalian katakan nih Sebentar lagi ya Sebelum azan Biar kita tuntasin adegannya Ya ma'asyara ansor Aku dengar apa yang kalian ucapkan Di belakang Tapi wahai ma'asyara ansor Bukankah dulu Kalian itu orang-orang Yang kufur kepada Allah Lalu aku datang Membawa iman kepada kalian Bukankah dulu Kalian bermusuh-musuhan Saling membunuh Lalu aku mempersaudarakan kalian Bukankah dulu Kalian berada di tepi Jurang neraka Lalu aku selamatkan kalian Bukankah dulu Kalian adalah orang-orang Yang hampir saja celaka Lalu aku Memberikan kepada kalian Cahaya Dari kegelapan Ya ma'asyara ansor Apa yang kalian katakan Di belakangku Tiba-tiba Salah satu dari lelaki ansor Berdiri dan mengatakan Ya Rasulullah Kami tahu Jasamu betapa besar Bagi kami ya Rasulullah Tapi ya Rasul Bukankah dulu engkau terusir Lalu kami terima Engkau di kampung kami Balas nih Bukankah engkau Dulu sendiri Lalu kami menjadi Keluargamu Bukankah engkau Datang dalam Karena tidak punya Apa-apa Kami serahkan Seluruh harta kami Untukmu ya Rasul Bukankah ketika Engkau berperang Kami yang membelamu Bahkan banyak dari kami Yang syahir Demimu ya Rasul Balas Setelah selesai itu Rasulullah Mengatakan Ya ma'asyara ansor Bagaimana pendapat kalian Jika orang-orang Mekah itu Pulang ke kampung halaman Mereka Membawa Sampah-sampah dunia Dan kalian pulang ke kampung Kalian membawa Allah dan Rasul Tidakkah kalian rela Langsung mereka berteriak Kami rela Allah dan Rasul Biarkan mereka membawa pulang Sampah-sampah dunia Kita dapat Allah dan Rasul Allahu Akbar Semuanya semangat Dikasih Allah dan Rasul Kalau kita disuruh pilih Kayak gitu Ya Rasulullah Allah dan Rasul Plus harta juga ya Rasulullah Itu mah kita ya Insya Allah nanti kita lanjutkan Setelah surat isya Teman-teman yang dirhamati Allah Kita masih berbicara tentang Kisah-kisah Bagaimana Orang-orang sholih Merasa Allah dan Rasulullah itu Cukup bagi dia Dan Tidak ada lagi yang membuat dia gelisah Setelah Allah dan Rasul Tidak ada lagi yang membuat dia Kekurangan setelah Allah dan Rasul Tidak ada lagi yang membuat dia Sedih setelah Allah dan Rasul Segala yang dia harapkan dalam hidup Adalah ridho Allah dan Rasulullah Segala yang dia cari adalah ridho Allah dan Ridho dari Rasulullah Sehingga dia berusaha Siang dan malam Mencari ridho Allah Dan berusaha siang dan malam Untuk mengikuti dan meladani Rasulullah Sampai kisahnya itu Hal-hal yang menakjubkan Betapa mereka mencintai Allah dan Rasulullah itu Dalam adegan-adegan yang menurut kita Kadang agak Aneh gitu Seperti Imam Ibn Taymiyah Ketika beliau Ditangkap Beliau tenang Lalu ketika di dalam penjara Beliau dikurung sendiri Beliau tenang Ketika beliau dibiarkan kelaparan Beliau tenang Ketika beliau dibuat Tidak bisa tidur Beliau tenang Bahkan ketika beliau mau dihukum mati Digantung Beliau tenang Sampai orang-orang penasaran Dan bertanya kepada Ibn Taymiyah Kenapa engkau tenang sekali Menghadapi semua ujian ini Apa kata beliau Ketika saya dikurung Maka saya menganggap Diri saya sedang Berduaan dengan Allah Dan itu membuat saya tenang Ketika saya tidak bisa tidur Maka saya sedang menganggap Saya sedang Qiyamul Lail Dan menghadap Allah Yang turun ke langit dunia Setiap malam Dan itu membuat saya tenang Ketika saya lapar Saya menganggap Saya sedang berpuasa Karena Allah Dan itu membuat saya tenang Dan kalau mereka Mengancam saya Untuk dibunuh Saya anggap Saya mendapatkan Keistimewaan Syahid Di jalan Allah Dan itu pun Membuat saya tenang Jadi tidak ada Satupun masalah di dunia itu Yang membuat dia gusar Atau membuat dia panik Membuat dia putus asa Karena selalu dia Merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Hasbunallah Wani'mal wakil Cukup bagi kita Allah Teman-teman pernah Nggak ngerasain Kalau misalnya Naik motor Yang biasa pakai helm Sesekali naik motor Jalan jauh Nggak pakai helm Kira-kira ngerasa Apa Khawatir nggak Hariwang nggak tuh Hariwang kan Hariwangnya bukan karena Takut kecelakaan Takut ada Razia Terus ketika jalan Pakai helm Helmnya tuh yang udah Standar SNI Misalnya udah bagus Rasanya gimana Merasa lebih tenang Dengan pakai helm Tawakalnya kepada helm Jalan Mobil kita tuh Ada asuransinya Dengan jalan Dengan mobil Tidak ada asuransinya Secara normal Lebih nyaman yang mana Yang ada Asuransi Perasaan tenang Perasaan cukup Perasaan tidak khawatir Karena pakai helm Karena pakai asuransi Karena jalannya dengan Seorang temen Yang badannya gede Misalnya Jalan kita kemana gitu ya Ke tempat-tempat umum Yang kadang-kadang Kita nggak tahu Ada orang macam-macam Tapi kita jalannya tuh Bareng temen Yang dia tuh Sebutlah kolonel muda Pakai baju loreng Dia bawa pistol Kemana-mana Jalan sama dia Kita kan agak Kebawa-bawa Gaya-gaya dikit ya Soalnya ada temen Begitu dia nggak ada Ciut langsung gitu Kenapa bisa kayak gitu Karena merasa Tenang Cukup dengan ada orang-orang Yang kita anggap Bisa melindungi kita Dengan ada hal-hal Yang bisa melindungi kita Apakah kalau kita Membaca doa Ketika kita meninggalkan rumah Kita ngerasa tenang Seperti pakai helm Kalau belum baca doa Astagfirullah Ternyata saya belum baca doa Subhanallah Pas sudah selesai baca doa Sudah tenang nih Nyetirnya tenang nih Kenapa? Sudah baca doa Nyetirnya tenang Kenapa? Karena sudah tawakal sama Allah Ninggalin keluarga Tenang Kenapa? Karena sudah baca doa Ya Allah Saya titipkan keluarga saya Kepadamu Engkau sebaik-baik Penjaga Sudah pergi tenang Walaupun kita Agak-agak Sering dengar berita buruk Tentang kondisi Di lingkungan kita Tapi begitu kita baca doa Jadi tenang Itulah orang yang menjadikan Allah Hasbi Allah Terus kalau ada masalah Diingatkan Tenang aja lah Kita serain aja sama Allah Oh iya ya Serain aja sama Allah Gampang lah kalau kayak gitu mah Udah ngelibatin Allah Jadi tenang Itu berarti Hasbi Allah Sehingga kalau ada masalah sedikit Udah Serain aja sama Allah Ya udah Tenang Udah antara Allah yang balas Oh sebaik-baik Apa? Allah sebaik-baik pembalas Balasannya jauh lebih baik Daripada balasan manusia Tenang Kenapa bisa merasa tenang? Karena di hatinya itu Hasbi Allah Cukup Allah Dan yang lain itu Nggak akan pernah Memberi kecukupan Buat kita Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Saya beberapa kali Pernah misalnya Harus pergi malam-malam Bukan perjalanan saya Yang saya khawatirkan Tapi keluarga yang saya tinggalkan Ini gimana nih Keadaan keluarga Di lingkungan Yang mungkin Beberapa tetangga Pernah Kemalingan misalnya Dan tidak ada laki-laki Di rumah Saya pergi Atau Namanya walaupun Ada laki-laki juga Namanya perampok Mungkin rame-rame Atau habis kejadian Ada rasa khawatir kan? Tapi saya harus pergi Malam-malam Karena ada acara Kiamulail Atau acara itikaf Begitu keluar dari rumah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Wa ta'ala Allah La haula Wa la kuwata Illa billah Subhanallah Sampai kalimat Ya Allah Aku Engkau Entah Sahibu Engkau Teman dalam perjalanan Dan penjaga Untuk keluarga Yang saya tinggalkan Itu jangan Jadi tenang Kalau kita Merasa Dizalimi oleh orang lain Kita beruah Ya Allah Beri saya ganti Yang lebih baik Tenang Pokoknya Kalau udah Melibatkan Allah Jadi tenang Itu baru namanya Dan Allah Bilang Aku tergantung Perasangkah Hambaku Kepadaku Kalau kita Berprasangkah Baik Kepada Allah Allah Seperti yang kita Persangkakan Apalagi Yang membuat Kita khawatir Setelah Allah Apalagi Yang membuat Kita merasa Kekurangan Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Jadikanlah Allah Segalanya Dalam hidup kita Cinta kita Yang paling sejati Dan yang Paling besar Di dalam hati kita Allahu akbar Kenapa Demikian Kenapa Allah Harusnya Yang paling kita Cintai Dalam hidup kita Kemudian Rasulullah Baru yang lain-lain Yang lain Yang kesekian Termasuk keluarga kita Termasuk anak kita Termasuk istri dan suami kita Termasuk orang tua kita Harta kita Itu yang kesekian Nomor satu Allah dan Rasul Kenapa Karena tidak ada yang lebih Mencintai kita Seperti cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada hambanya Dan setelah itu Tidak ada yang mencintai kita Seperti cintanya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kepada umatnya Tahu gimana Cinta Rasulullah Kepada kita Salah satu Diantara Cinta Rasulullah Kepada kita Yang gak bisa Digantikan oleh Siapapun Termasuk oleh Orang tua kita Ayah ibu kita Gak bisa mencintai kita Seperti cinta Rasulullah Pasangan kita Yang katanya Sehidup semati Gak bisa mencintai kita Seperti cintanya Rasulullah Gimana cintanya Rasulullah Nanti di padang masyar Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yawma yafirul mar'u min akhi Wa ummihi wa abi Wa sahibatihi wa bani Likullim ri'im minhum Yawma izin sya'nui yughni Hari ketika Seorang ayah Lari dari anaknya Seorang suami Lari dari istrinya Istri lari dari suaminya Anak lari dari orang tuanya Pasangan lari dari pasangannya Sahabat lari dari sahabatnya Likullim ri'im yawma izin Pada hari itu Semua orang Sya'nun yughnih Sibuk ngurus diri sendiri Kecuali satu orang Semua orang Nabi Adam Nabi Nuh Nabi semua Anbiya Dan semua manusia Pada hari itu Yawma izin sya'nun yughni Likullim ri'im minhum Yawma izin sya'nui yughni Semuanya sibuk Dengan diri sendiri Udah lupa tuh Kita dikuburin satu Liang lahat Dengan pasangan Sejati kita Tapi pas kita bangkit Kita gak akan liat Kesebelah kanan Kiri kita Dia juga Gak usah kegeeran Dia juga akan liat kita kok Saya gak akan liat dia Tapi dia pasti ngeliat saya nih Gak usah GR Di hari akhirat itu Gak perlu GR Karena dia juga gak Bakalan liat Gak akan ingat Kita tuh Kita lihat Eh Misalnya kita manggil dia Panggilan kesayangan kita Beb Say gitu ya Say 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 Panggil-panggil Dia pergi aja tuh Kenapa nih orang pergi Jangan-jangan dia udah lupa Ingatannya belum balik Soalnya udah kelamaan Ditidur di dalam kubur Gitu misalnya Gak peduli Dia ngeliat kita Dia tau Ini suami saya nih Dia tau ini anak saya nih Dia tau ini orang tua saya Dia tau bahwa Dia adalah kekasih Kita adalah kekasihnya Dia tau Tetapi Saking takutnya Dia terhadap dirinya Dan saking dia Mempentingkan dirinya Pada hari itu Dia gak peduli dengan kita Bahkan Na'uzbillah Kalau kekasihnya Di sebelah diseret oleh malaikat Dia gak akan nolong Gak akan nolong kita dia mah Dia yang penting selamat Ah saya udah selamat Kekasihnya Ya terserah Nanti Nanti kalau dia udah beres Baru nanti dia Itu juga Gak semua orang bisa seperti itu Tapi Rasulullah Satu-satunya orang Yang pada hari itu Yang sangat sibuk Mondar-mandir Mondar-mandir Sibuknya luar biasa Cuma satu orang Muhammad Itu sibuk banget Gimana sibuknya Rasulullah Ketika lagi di padang masyar Rasulullah langsung Mencari mana umatku Mana umatku Dia cari Siapa kamu Umat Muhammad Sini 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 Siapa kamu Umat Muhammad Gempulin semuanya umatnya Kemudian Nabi Sujud kepada Allah Dengan sujud yang sangat lama Sampai Allah mengatakan Ya Muhammad Bangkitlah dari sujudmu Sal tuqtah Minta akan saya beri Bangkit dari sujudmu Ya Allah Saya tidak akan bangkit Dari sujud saya Sebelum saya mendapatkan Apa yang kau Janjikan Wahai Muhammad Minta Ya Allah Berikan saya Kesempatan untuk Memberi minum kepada Umat-umat saya Mereka kehausan Ya Allah Kasian mereka Di bawah terik matahari Akhirnya Allah mengatakan Ya Muhammad Ini telaga al-kausar Beri minum kepada umatmu Panggil Wahai umatku 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 Sampai Rasulullah ditanya Oleh Fatimah Ya ayah Nanti di padang masyar Kalau saya pengen ketemu Ayah ketemu di mana Wahai Fatimah Sesungguhnya aku ada Di telaga kausar Dan memberi minum Kepada setiap umatku Datanglah ke telaga kausar Rasulullah padahal Dijamin masuk surga Surganya Firdaus Ngapainah tuh Capai-capai ngurus kita Pergi aja ke surga Firdaus Menikmati hidup Tapi beliau gak rela Ditampakan kehadapan beliau Ini Firdaus Ini surgamu Wahai Muhammad Nabi Muhammad Gak akan tersenyum sedikit pun Beliau nanya Umatku di mana Ya Allah Ini Firdaus Umatku di mana Ya Allah Mereka di padang masyar Langsung balik lagi Keluar dari surga Coba Keluar dari surga Cari Terus memberikan minum Satu persatu Bahagia banget Ketemu umatnya tuh Kayak ketemu kekasih lama Kasih minum Setelah minum satu teguk Kita gak akan haus lagi Selama-lamanya Ketika seorang ayah Ibu kekasih Meninggalkan kita Rasulullah mencari kita Di mana Fulan Di mana Fulan Honda Space Honda Spasi motor Spasi Honda Space Motor D4541 Harap dipindahkan D811 NN Juk putih Di depan pintu Gerbang Segera dipindahkan Oh Cek Tadi sampai di mana Sampai spasi Oh iya Sampai telaga kosar Rasulullah Sallallahu alaihi Jadi ketika semua orang Lupain kita Dan gak salah mereka Lupain kita Karena kita juga Lupain mereka Jadi jangan Ke istri ya Ngomongnya Mah Mama Papa gak akan cinta-cinta Banget semua Kenapa Nanti mama Pasti akan Lupain papa Enggak Papa gak akan lupa Lupa Kapan Nanti di akhirat Oh iya Papa juga gitu kan Iya sih Disitu emang Semua orang Saling melupa Saling melupakan Dan saling melupakan Itu bukan karena Allah mencabut Memori dan ingatan kita Karena memang kita Mementingkan diri sendiri Kecuali Rasulullah Sallallahu alaihi Jadi ketika semua orang Lupain kita Dan gak salah mereka Melupain kita Karena kita juga Melupain mereka Jadi jangan Ke istri ya Ngomongnya Mah Mama Papa gak akan Cinta-cinta banget Semua mah Kenapa papa Nanti mama pasti Akan ngelupain papa Enggak kok Apa gak akan lupa Lupa Kapan pak Nanti di akhirat Oh iya papa juga gitu kan Iya sih Disitu emang Semua orang Saling melupa Saling melupakan Dan saling melupakan Itu bukan karena Allah mencabut Memori dan ingatan kita Karena memang kita Mementingkan diri sendiri Kecuali Rasulullah Sallallahu alaihi Dimana umanku Ya Allah Kasih minum Satu-satu Setelah dikasih minum Rasulullah Sallallahu alaihi Sujud lagi Ya Muhammad Kenapa engkau sujud Sujudnya lama Sambil menangis Di hadapan Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Terus Allah mengatakan Bangun ya Muhammad Aku berikan apa yang kau minta Ya Allah Selamatkanlah umatku dari Sirat Langsung Nabi Meminta kepada Allah Kayak gitu Kata Allah Maka tunggulah mereka Maka tunggulah mereka Di ujung sirat Nabi menunggu kita Di ujung sirat Sambil mengatakan Allahumma salim salim Allahumma salim salim Ya Allah selamatkan Ya Allah selamatkan Maka yang amalnya banyak Dia lewat 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 Ada juga yang jatuh Kedalam Neraka Rasulullah Ketika tahu umatnya Masih banyak yang di dalam neraka Langsung sujud lagi Di hadapan Allah Sujud yang sangat lama Allah mengatakan Ya Muhammad Bangkitlah dari sujudmu Apa yang kau inginkan Ya Allah Selamatkanlah seseorang Dari api neraka Yang di dalam hatinya Ada iman Walaupun sekecil Biji kurma Akhirnya kata Allah Selamatkan mereka Yang ada iman Sekecil biji kurma Di dalam neraka Nabi langsung pergi Ke pintu neraka Mencari umatnya Wahai malaikat Cari umat saya Yang ada iman Sekecil biji kurma Dan selamankan mereka Dikeluarin Ketika ketemu dengan Rasulullah Mereka dalam keadaan Habis disiksa luar biasa Wajah mereka Tubuh mereka rusak Parah Rasulullah melihat mereka Dengan air mata Kasian Memeluk mereka Dipersilahkan Masuk ke surga Setelah selesai Udah gak ada lagi Malaikat udah gak ada lagi Balik lagi ke hadapan Arash Allah Di bawah Arash Allah Nabi sujud lagi yang lama Dalam sujud lama itu Kemudian Nabi menangis Allah berkata Ya Muhammad Kenapa menangis Ya Allah Selamatkanlah umat saya Dari api neraka Yang mereka di dalam hatinya Ada iman Sekecil biji jagung Sekecil jagung Kata Allah Aku izinkan Akhirnya Nabi Muhammad Lari lagi ke neraka Wahai malaikat Keluarkan Yang ada iman Sekecil jagung Keluar lagi Sekian ribu Sekian juta Umat Nabi Muhammad Udah selesai semua Udah gak ada sisa Gak ada sisa Balik lagi di bawah Arash Allah Sujud lagi yang lama Nangis lagi sepanjang Waktu yang cukup lama Sampai Allah bertanya Ya Muhammad Bangkit Bangkit Apa yang kau inginkan Ya Allah Keluarkanlah umatku Yang di dalam neraka Yang di dalam hatinya Ada iman Sekecil biji sawi Kata Allah Aku izinkan Lari lagi ke neraka Selamatin lagi Balik lagi Sujud lagi Ya Allah Kata Allah Ya Muhammad Apa lagi ya Muhammad Bukankah aku sudah Menyelamatkan banyak Dari umatmu Ya Allah Demi kasih sayang Yang kau miliki Selamatkanlah umatku Yang mereka tidak punya amal Kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah Kata Allah Aku izinkan Nabi Muhammad Kemudian lari ke neraka Menyelamatkan kita Dengan seizin Allah Makanya Nabi mengatakan Katakan la ilaha illallah Baru aku bisa Menyelamatkan kalian Ketika kakeknya Ketika pamannya Mau meninggal Apa kata Nabi Wahai paman Ucapkan kunci surga La ilaha illallah Biar aku bisa Menyelamatin paman Walaupun tidak ada amal Sama sekali Tapi pamannya Dengan tadir Allah Tidak mengucapkan Sibuk Rasulullah Sepanjang padang Mahsyar yang panas Kemudian disirat Kemudian di depan Pintu neraka Terus sibuk untuk Memikirkan Umati Umati Ya Rabbi Kaifa umati Gimana umatku Gimana umatku Ya Allah Rasulullah hanya Membukakan pintu surga Untuk kita Tapi beliau tidak masuk surga Kita yang Disuruh masuk surga Beliau Keluar lagi Sibuk lagi dengan yang lain Kita yang difikirkan Oleh Rasulullah Apakah orang tua kita Bisa melakukan itu Dan tidak akhirat Tidak Cinta yang paling besar Dari Rasulullah Gak lupa sama kita Kenal juga enggak Bahkan kita Berselawat kepada Beliau aja Males Beliau tidak Menyelamatkan Ya Allah Selamatin aja Orang yang berselawat Kepada saya Yang gak berselawat Enggak usah Enggak Yang ada iman Yang ada iman sekecil 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 beji kurma Gak masalah Yang penting Umatku Ya Allah Selamatkan mereka Sampai pernah Orang kalau Sakaratul Maud itu kan Sakitnya luar biasa ya Dan kita tahu adegan Sakaratul Maud Rasulullah Apa yang beliau panggil Umati Umati Umatku Umatku Ketika beliau Haji Wadah Apa yang beliau ucapkan Sampaikan Apa yang kalian dengar ini Kepada umatku Yang tidak mendengar Kepada kaum muslimin Yang tidak mendengar Akhirnya Riwayat itu Sampai kepada kita Terus mikirin kita Hingga suatu hari Nabi lagi duduk Bersama sahabat Nabi bilang gini Wahai para sahabat Taukah kalian Siapa manusia Yang paling Dicintai oleh Allah Dan aku juga Mencintainya Kata para sahabat Para nabi Ya Rasul Kata Rasul Kalau para nabi Wajar dicintai oleh Allah Mereka itu adalah Utusan-utusan Allah Mereka dapat wahyu Dari Allah Mereka langsung Berbicara dengan Allah Seperti Musa Wajar dicintai oleh Allah Tapi bukan itu Maksud saya Oh Kalau gitu Para sahabat-sahabat Nabi seperti kami Ya Rasul Kalau kalian Bertemu dengan aku Wajar Jika Allah mencintai kalian Wajar jika aku mencintai kalian Karena kalian bertemu dengan aku Dan kalian menjadi orang-orang Yang langsung melihat mujizatku Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah Daripada kalian Siapa ya Rasulullah Mereka adalah umatku Yang datang setelah kalian Mereka tidak pernah melihat aku Tetapi mereka beriman kepada aku Dan mencintaiku Mengikuti sunnahku Aku rindu kepada mereka Kalian adalah sahabat-sahabatku Tapi mereka adalah keluarga ku Kata Rasulullah Kita ini dianggap keluarga Rasul Ahlul bait loh Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita Itu mah wajar banget Orang kita orang biasa Rasulullah orang luar biasa Tapi Rasulullah ngaku Kita sebagai keluarganya Padahal Rasulullah tahu Enggak semua dari kita itu Setia kepada beliau Yang marah ketika nama beliau Dicoreng Yang marah ketika Tentang beliau itu Diselewengkan Yang marah ketika beliau Dihina Enggak semua dari kita Punya kesetiaan yang besar Kepada beliau Tapi beliau Menganggap kita keluarganya Beliau rela Menghabiskan hidupnya Dalam kesusahan Demi supaya Hidayah ini Sampai kepada kita Siapa sih yang mau Susah payah Untuk kita Kalau bukan karena Mencintai kita Siang malam Hartanya habis Dihina Dicela Diusir dari kampung halamannya Apa yang beliau harapkan Supaya Hidayah ini Sampai kepada seluruh manusia Itu yang paling beliau harapkan Sampai pernah Rasulullah lagi duduk Lewat seorang Orang Bani Israel Lagi menggotong Janazah gitu Rasulullah nangis Lalu para sahabat Bertanya Rasulullah Kenapa engkau menangis Kan yang meninggal itu Bukan muslim Tapi Bani Israel Kata Rasulullah Saya menangis Karena saya belum sempat Mendawahi dia Sehingga dia mati Dalam keadaan kufur Saking cintanya Rasulullah Kepada umatnya Dan bahkan Dengan seizin Allah Rasulullah S.A.W. Sering berdoa untuk kita Di antara doa-doa Yang sering beliau ucapkan Di malam hari Ketika beliau tahajud Beliau kalau tahajud itu Bukan ngedoain diri sendiri Allah masukkan saya ke surga Bukan Justru itu Allah menjaminkan Itu kepada beliau Karena beliau sering Mendoakan kita Ya Allah umatku Ya Allah umatku di Palestina Ya Allah umatku di Syam Ya Allah umatku di Yaman Dan yang mengikuti Arah Yaman Dan seterusnya Sampai ke kita Semuanya didoakan Dalam Solat-solat malamnya Rasulullah S.A.W. Sehingga akhirnya Hidayah ini Sampai kepada kita Ini baru Rasulullah Belum lagi cinta Allah Kepada Kita Masih ingat dengan ayat Kul ya ibadiyalladzina asrafu Ala anfusihim Kul ya ibadiyalladzina asrafu Ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah Allah Berfirman kepada orang-orang Yang banyak dosa Seperti kita Yang pernah berzina Yang pernah minum khamar Yang mungkin pernah membunuh Yang pernah makan riba Yang pernah mengambil hak orang lain Secara tidak benar Yang pernah melakukan dosa Diam-diam Yang pernah ragu sama Allah Yang pernah diam-diam Menuduh Allah Dengan tuduhan-tuduhan Yang gak pantas kepada Allah Yang banyak dosa Yang kotor hina dinah Allah bilang Ya ibadiy Hambaku Gitu Lembutnya panggilan Allah kepada kita Allah gak mengel Wahai manusia Wahai pendosa Wahai orang yang hina Enggak Allah bilang Kul ya ibadiyalladzina asrafu Ala anfusihim Bilang kepada hamba-hambaku Yang banyak dosa Tapi Allah gak bilang Yang banyak dosa Yang melampaui batas Terhadap dirinya Lembut sekali bahasa Allah Sudah banyak dosa Allah masih memanggil kita hamba Sama kayak seorang ibu Anaknya udah durhaka Siang malam kepada ibunya Ibunya masih memanggil Kepada anaknya Anakku Gitu Gak marah sama sekali Bahkan ketika kita melakukan dosa Diam-diam Di malam hari Tidak ada yang melihat Kecuali Allah Kemudian cuma satu malaikat Yang mencatat Allah subhanahu wa ta'ala Berbisik kepada malaikat itu Jangan catat dulu Mungkin besok Dia akan bertobat Dan jangan kabarkan ini Kepada malaikat yang lain Allah kalau kita buat dosa Diam-diam Allah tutupi aib kita Gak mau ngasih tau Kepada yang lain Tapi begitu kita taubat Allah langsung mengatakan Wahai para malaikat Lihat hambaku itu Dia bertobat Giliran kita bernama soleh Allah umumkan Giliran kita buat dosa Allah diam aja Allah ngeliat Allah maha syahid Maha alim Maha khabir Allah menyaksikan Yang kita lakukan di malam hari Allah ngeliat hambaku Ketika Allah melihat hambaku Allah kasihan sama kita Kenapa engkau melakukan itu Wahai hambaku Malaikat mau catat Wahai malaikat Tunggu dulu ya Besok dia mau bertobat Mungkin Dan Allah gak akan Manggil Hei malaikat semuanya Lihat nih hambaku Lagi berbuat dosa Enggak Ditutup ya aib kita Besok ditunggu sehari Oh Malaikat Ya Allah ini udah Besok nih Ntar dulu Ntar malam mungkin dia taubat Allah membuka pintu taubat Untuk dosa siang hari Di malam hari Allah buka pintu taubat Di malam hari Untuk dosa di siang hari Dan membuka pintu taubat Di siang hari Untuk orang yang berdosa Di malam hari Oh tunggu nanti malam Dia mungkin bertobat Udah malam Ya Allah dia udah tidur Mungkin bentar lagi dia bangun Gak bangun juga 24 jam Allah nunggu kita Gak boleh catat dulu Hari pertama gak di Gak bertobat Gak datang kepada Allah Tunggu nanti hari Jumat Siapa tau pas hari Jumat Dia datang bertobat kepada aku Allah tunggu di pintu masjid Mana hambaku yang itu Gak datang-datang Allahu akbar Allahu akbar Kita masih sibuk di rumah Kita sibuk di pasar Kita sibuk bekerja Kita menunda-nunda Alasannya kita macet di jalan Allah tunggu kita di masjid Gimana di depan Mihrab Begitu imam mau naik ke atas mimbar Allah Mana hambaku Mana hambaku Kayak seorang yang mencari Kekasihnya yang hilang Gak datang juga Yaudah malaikat Tunggu Jumat yang akan datang Ya Allah Ini udah berapa puluh Jumat Tunggu Ramadan Allah tunggu di langit dunia Ini Ramadan Mudah-mudahan hambaku datang Gak datang juga Allah tunggu Oh siapa tau nanti dia akan datang Kalau nanti dia sudah menikah Udah nikah Belum datang juga Yaudah deh Wahai malaikat Kasian nanti daripada hambaku Gak serah sadar Kasih dia sedikit masalah Allah kasih masalah buat kita Karena Allah pengen banget Ngampuni dosa-dosa kita Allah ngasih kita musibah Karena Allah pengen banget Ngeliat kita datang menangis Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyambur kita Dengan kasih sayangnya Halumu ilaiya ya abdi Datang kesini Wahai hamba-hambaku Kasih masalah dikit Gak datang juga Terus kata Allah Malaikat jangan catat dulu Kenapa ya Allah Siapa tau nanti di akhir hayatnya Dia balik kepadaku Tunggu sama Allah Begitu kita sakit Menjelang kematian kita Baru Allah Ternyata ngeliat kita Kayaknya ini udah Ada perubahan Tiba-tiba kita datang Kepada Allah Menyesal ya Allah Saya banyak dosa Ini nanti lagi Malaikat mau cabut nyawa kita Tuh kan hambaku ini bertobat Eh sini 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 hambaku Langsung diselamati Langsung seolah-olah Didekap dipeluk oleh Allah Dan malaikat yang mencatat Tadi tidak jadi mencatat Kata Allah Lihat wahai malaikat Hambaku ini bertobat Jangan catat keburukan dia Wahai seluruh malaikat Lihat hambaku ini sudah bertobat Allah umumkan Lalu Allah mendekat kita Dengan kasih sayangnya Allah mengampuni Seluruh dosa-dosa kita La ubali Kata Allah Wahai hamba-hambaku Jika kalian datang Kepada aku meminta ampun Padahal kalian memiliki Dosa sebanyak langit dan bumi Akan aku ampunkan Dosa kalian semuanya Wa la ubali Dan aku tidak peduli Sebanyak apa dosa itu Kalian datang Kepada aku meminta ampun Walaupun kalian Sekian puluh tahun Berdosa kepada aku Aku ampuni La ubali Aku tidak peduli Berapa lama Kalian berdosa kepada aku Sejenak saja Kalian bertobat Aku ampun Kurang apa coba Dan bukan hanya menunggu Ketika kita jauh dari Allah Kita gak ingat sama Allah Kita Kadang-kadang berkhianat Kepada Allah Kita mengabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Sepanjang Allah menunggu Adalah Allah juga Terus membimbing kita Kalau kita salah jalan Allah kasih petunjuk Dapat petunjuk Gimana petunjuknya Gak sengaja Tiba-tiba kita dapat Nasihat dari orang soleh Gak sengaja mendengar Suatu ceramah Yang kita banget Ah ini penceramannya Kayak kenal saya nih Kenapa bisa gitu Allah yang buat demikian Allah kasih kita jalan Jadi ibaratnya Ada orang yang sering kita sakitin Kita ledekin Kita hina Kita khianatin Kita sakitin Tapi ketika kita salah jalan Dia bilang Gak kesini jalannya Yang itu yang benar Yang benar Ini mah sesat Bahaya nih Kamu nanti bisa celaka Masih nolongin kita Kalau kita tersesat Allah subhanahu wa ta'ala Masih melindungi kita Dari kecelakaan Kalau bukan karena Allah sabar banget Menunggu kita bertobat Pasti Allah sudah Melaknat dan Membinasakan kita Sejak awal Kita berbuat dosa Tidakkah Allah Cukup buat kita Nikmat yang kita rasakan Siang dan malam Padahal kita gak sholat Coba Harusnya kalau gak sholat Itu langsung diminasain ya Tapi kita gak sholat Allah kasih nikmat Jangan berpikir Sekolah yang membuat kita Sekarang itu Bisa mengenal hak dan batil Karena banyak orang yang sekolah Tetapi tidak bisa Membedakan hak dan batil Jangan berpikir Orang lain yang menyadarkan kita Sesungguhnya Allah lah Yang menyadarkan kita Sehingga dengan cara Allah Akhirnya kita berubah Seratus persen Dari dulunya gak bisa Ngaji sama sekali Sekarang bisa belajar ngaji Dan bahkan udah bisa ngaji Yang dulunya sama sekali Jakankan masuk ke masjid Ngeliat masjid juga Kadang-kadang Males gitu Sekarang bisa jadi Orang yang disoh pertama masjid Bahkan jadi imam Menjadi muazzin Rahmat dari siapa Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti di akhirat Dengan dosa kita yang banyak Tapi sekali kita mengatakan Astagfirullahaladzim Itu udah cukup untuk Allah Punya alasan Mengampuni semua dosa-dosa kita Kita mencelak Allah seribu kali Lalu kita bilang Astagfirullah sekali Seribu kali itu Allah lupain Udah gak apa-apa Aku ampunkan dosa hambaku Saking senangnya Allah kepada Kita yang bertobat Itu seperti Kalau bahasa Nabi Seperti seorang keluarga Satu keluarga yang menunggu Kedatangan orang yang paling Dia cintai Yang pergi jauh Dan lama tidak pulang Begitu mereka Dia datang Mereka akan menyambutnya Dengan sangat bahagia Kalau kita berbuat Keburukan Allah kasih kita Satu dosa Supaya gampang Diampunin Tapi kalau kita Berbuat kebaikan Allah kasih kita Sepuluh kali pahala Supaya bisa menutupi Dosa-dosa kita Allah Maha baik kepada Hamba-hambanya Rasulullah Setia banget sama kita Maka Cukuplah Allah dan Rasul Yang paling kita cintai Dalam hidup kita Maka setelah itu Kita tidak akan Sengsara lagi Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada seorang Laki-laki Yang buta Lumpuh Tua Sendiri Sebatang kara Miskin Tinggal di sebuah gubuk Lalu Datanglah seorang sahabat nabi Abu Ubaidah bin Jarrah Melihat keadaannya Tetapi melihat Dia tersenyum aja Abu Ubaidah bertanya Ya Sheikh Anda ini buta Miskin Fakir malah Sendiri Tinggal di gubuk Tidak ada yang ngerawat Sudah gitu Lumpuh lagi Sudah tua rentah Lemah luar biasa Tapi kenapa Anda terlihat Wajahnya berseri-seri Bahagia Dan selalu mengatakan Alhamdulillah 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 Abu Ubaidah bertanya Kenapa engkau sangat bersyukur Apa nikmat yang engkau dapatkan Kata Sheikh ini Saya merasa orang paling beruntung Di muka bumi Lah Kayak gini keadaannya Tapi ngerasa paling beruntung Di muka bumi Kenapa engkau merasa Paling beruntung Di muka bumi Ya Allah memberikan Kepada saya Dua nikmat Yang tidak diberikan Kecuali kepada orang yang Sedikit sekali Nikmat yang sangat berharga Nikmat apa itu Hai Sheikh Allah berikan kepada saya Dua nikmat Yaitu lisan yang Senantiasa bisa Terus berjikir Dan hati yang Selalu bisa bersyukur Dan saya merasa Sangat bahagia Dengan dua nikmat itu Lisan yang Terus berjikir Hati yang Terus bersyukur Dan itu Sudah cukup Buat saya Artinya apa Orang kalau sudah Menjadikan Allah Segalanya dalam hidupnya Bisa menyebut Nama Allah Bisa Bisa mensyukuri Nikmat Allah Yang walaupun Kalau dilihat orang lain Tidak ada nikmatnya Kecuali yaitu lisan Yang bisa berjikir Itu sudah membahagiakan Gimana dengan kita Yang bukan orang tua Bukan orang miskin Bukan orang fakir Bukan sebatang kara Bukan orang buta Kenapa kita tidak Bisa bahagia seperti dia Karena Kita tidak Menjadikan Allah Segalanya Dan cukup Di dalam hati kita Karena Allah Tidak segalanya Dan cukup Dalam hati kita Padahal kalau kita Libatkan Allah Dalam hidup kita Allah akan selesaikan Semua urusan kita Masih ingat Kisah dua orang Yang saling berhutang Tapi pakai Nama Allah Kita mah Kalau berhutang Pakai Apa Notaris ya Juru tulis Pakai admin Pakai saksinya Manusia Ini enggak Allah yang dilebatin Jadi ada dua orang Dua-duanya Salih Saling berhutang Si A berhutang Ke si B Kata si A Akhi boleh saya berhutang Saya butuh uang Oh boleh Boleh Dikasih duit Berapa Seratus dinar Dikasih seratus dinar Setelah dikasih seratus dinar Yang punya uang Bilang Ini nanti Saksinya siapa nih Kita cuma berdua Kata orang yang berhutang Boleh enggak Kalau saksinya Allah Kata yang memberi hutang Oh Kalau Allah boleh Allah itu sebaik-baik saksi Ya saya setuju Yaudah saya serahin nih duitnya Allah sebaik-baik Saksi Sudah gitu kepikiran lagi Eh nanti bayarnya kapan Beri saya waktu satu tahun Kalau kamu nanti satu tahun Enggak sanggup bayar Gimana jaminannya Siapa yang menjamin Kata orang itu Boleh enggak Saya emang enggak punya jaminan apa-apa Kalau Allah aja yang menjamin Boleh enggak Kata dia Allah Ya Wah Allah sebaik-baik penjamin Boleh-boleh Boleh banget Kalau Allah yang menjadi penjamin Udah enggak khawatir dah Yaudah Sah-sah gitu Udah Ambil duitnya 100 dinar Pulang dia Ternyata beda pulau Selang beberapa lama Setelah jatuh tempo Dia udah ngumpulin uang 100 dinar Mau dia balikin Dia mau nyeberang nih Ternyata dengan seizin Allah Takdir Allah Terjadi badai Sehingga tidak ada perahu Yang berani menyeberang Yang punya uang Nungguin di balik Apa Lautan Dia nunggu di pantainya Mudah-mudahan hari ini Dia datang membayar hutang saya Karena saya kenal dia orang yang jujur Amanah Baik hati Pasti dia akan datang Ditunggu Enggak datang-datang Ternyata dia enggak bisa Nyeberang Tapi sebelum orang yang tadi Mau nganterin duit itu pulang Karena dia sudah janji mau datang Dia paksain Akhirnya uang itu Dia taruh di dalam sebuah batang kayu Kemudian kayu itu Dia hanyutkan Kedalam lautan Sambil berkata Ya Allah Dulu ketika kami berhutang Dia bertanya Siapa saksi Saya bilang Engkau lah saksi Kata dia Engkau sebaik-baik saksi Lalu dia bertanya Siapa yang menjamin Saya bilang Engkau lah penjamin Kata dia Engkau sebaik-baik penjamin Ya Allah Saya sudah melibatkan Engkau dalam urusan kami Dan dia juga Ridho dengan hal itu Hari ini dengan takdirmu Saya tidak bisa menyeberang Mudah-mudahan Dengan saya Mengirimkan uang lewat Sebatang kayu ini Engkau menyampaikan kepada orang itu Karena engkau sebaik-baik saksi Dan sebaik-baik penjamin Dihanyutkan Bismillah Tawakal Tuhan Allah Orang yang nunggu di seberang Karena sudah sore Akhirnya dia pulang Sebelum dia pulang Dia lihat ada sebatang kayu Yang terapung-apung Dia ambil Untuk jadi kayu bakar Di rumahnya Untuk menghangatkan tubuh Pas dia belah di rumahnya Dia temukan bungkusan Dan dia buka Ada uang 100 dinar Ada surat di situ Akhir Maaf saya tidak bisa menyeberang Soalnya terjadi badai Yang luar biasa Tetapi saya coba titipkan ini Kepada sebaik-baik saksi Dan sebaik-baik penjamin Allah Mudah-mudahan sampai kepadamu Ketika dia baca itu Dia langsung bertakbir Allahu Akbar Hasbunallah Wani'mal wakil Mungkin kita gak bisa Kayak gitu dalam hutang-hutang Mau hutang-hutang kayak gitu? Kita datang ke Salah satu finance Pak Saya mau Kredit motor Oh ya ya mas Silahkan Kredit motor ini Ada beberapa produk Dari kita nih Yang setahun Dua tahun Tiga tahun Oh boleh Saya mah tiga tahun aja Biar gampang gitu Oh ya 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 Jaminannya apa Ada PPKB atau apa gitu Atau slip gaji atau apa Boleh gak Allah aja yang jadi jaminannya Ada yang mau kayak gitu? Kenapa gak mau? Karena Allah Tidak cukup buat kita Mungkin cukup buat kita Tidak cukup buat orang yang berhutang Kita mah udah baik-baik Oh Allah Sebaik-baik saksi Allah sebaik-baik penjamin Wah orang kayak gini Bakal rugi Kenapa? Semua transaksi dia tuh gagal Karena dia berhadapan dengan orang yang tidak beri Beriman Tetapi kalau sama-sama beriman Masalahnya Satu beriman Satu tidak Memang gak akan rugi Tetap Allah ganti Cuman masalahnya kan agak-agak Melas gitu ya Gimana Uang saya gak balik-balik Eh Ada aja alasan Saya ketuk pintu rumah yang gak dibukain Saya telepon gak diangkat Saya SMS gak di read Ini kalau kita Berinteraksi dengan orang yang Tidak menjadikan Allah Sebagai Hasbi Allah Setidaknya kalau kita bertransaksi Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kita mau tidur Bismillahirrahmanirrahim Libatin Allah dalam semua aktivitas kita deh Dan itu cukup sekali buat kita Gak akan rugi Satu-satunya Nama yang kalau kita ucapkan itu Gak rugi adalah Nama Allah Kita nyebutin nama ibu Kadang gak ngaruh Tapi kalau kita nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Itu luar biasa buat kita Bahkan orang yang ahli maksiat pun Kalau nyebut nama Allah Allah selamatkan Sedikit aja kita nyebut nama Allah Allah udah langsung mengubah takdir untuk kita Masih ingat kisah orang laki-laki Di zaman Nabi Musa Nabi Musa tanya kepada Allah Ya Allah Siapakah orang yang paling rendah nilainya Di matamu Di antara umatku Kata Allah Itu laki-laki yang Kalau sholat paling belakang Cari sama Nabi Musa Oh itu Yang masbuk permanen Jadi istiqomah banget Untuk masbuk Asal sholat Pasti masbuk Dan masbuk punya itu Bukan masbuk Rakaan kedua Masbuk salam Pasti tahiyah terakhir aja Dia dateng Kalau sholat jumat Duduk paling belakang Dekat teras Atau di teras Giliran selesai salam Yang paling duluan Bunyiin Kendaraan Yang pertama Nyalain motor Pulang duluan Itu tuh Yang paling rendah nilainya Di mataku Di antara umatmu Oh itu Si kakek-kakek Buta Masbuk terus Nabi Musa Ngemandangnya sebelah mata Ah Ini orang Pasti ini munafik Pasti ini gak ada nilainya Pasti dia gak akan masuk surga Terus diperhatikan Gak ada perubahan Sampai suatu saat Nabi Musa Ngepoin dia Mana dia Kok gak dateng Ternyata Ternyata pas ditanya Dia udah meninggal dunia Makanya gak dateng lagi Udah gak istiqomah Sekarang masbuknya Karena udah mening Meninggal Is dead lah ya Nabi Musa Tanya ke Allah Ya Allah Gimana keadaan orang itu Di akhirat Apakah dia masuk surga Atau neraka Kata Allah Ya Musa Dia itu udah masuk surga Nabi Musa kaget Hah Gimana ceritanya Ya Allah Dia masuk surga Bukannya dia gak punya amal Sama sekali Solatnya juga males-malesan Datang ke majid selalu telat Kata Allah Ya Musa Taukah kamu Suatu hari sebelum dia meninggal Hari terakhir dia solat Dan masbuk Tetap masbuk Hari terakhir dia solat Masbuk Pas dia pulang Dia dibantu oleh seorang pembantu Yang bawa dia pulang Di tengah jalan Dia bertanya kepada pembantunya Kita sekarang lagi dimana nih Kalau dalam riwayat yang lain Mengatakan dia kesasar Gak ada pembantu Kesasar Sampai ke tengah Lapangan Tanah yang lapang Ketemu orang Dia tanya Mas 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 Sani lagi dimana nih Orang buta Orang itu mengatakan Bapak lagi ada di sebuah tanah yang luas Tanah yang lapang Kata dia Gak 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 Rahmat Allah lebih lapang Rahmat Allah lebih luas Cuma itu doang kata-kata dia tuh Wahai Musa Dia mengatakan Rahmatku lebih luas Dan memang rahmatku luas Wahai Musa Maka dengan itu Aku ubah takdirnya Sesungguhnya Rahmatku mendahului takdir Sesungguhnya Rahmatku lebih besar Daripada kemarahanku Allah marah sama Pembuat dosa Tapi begitu pembuat dosa Ngelirik ke langit dikit aja Allah langsung Perhatikan ada apa-ada apa gitu Allah udah langsung Kalau bahasa kita mah Ke GR-an gitu Padahal Allah itu maha muli Mulia Gak perlu GR Tapi Allah Saking perhatiannya sama kita Begitu kita ngeliat ke langit sedikit Wahai hamba aku pengen berdoa Pas kita bilang Astagfirullahaladzim Langsung dihapuskan dosa-dosa kita Sesungguhnya Rahmat Allah Kasih saya Allah Lebih luas daripada Kemarah Kemarahannya Itulah kenapa kita Harus menjadikan Allah Segalanya dalam hati kita Hasbi Allah Wa ni'mal Wakil Mudah-mudahan Ini bisa Menyemangati kita Dalam hidup kita Pokoknya kalau belum Udah pake helm Udah pake jaket yang tebal Udah pake sepatu Yang bener-bener Udah kayak orang naik Harley Pahal naiknya tebek Tapi udah kayak orang naik Harley Udah lengkap tuh pakaiannya Jangan pernah merasa aman Sebelum mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Udah ikhtiar ini Ikhtiar itu Jangan pernah merasa cukup Sebelum mengatakan Tawakkaltu'allah Pokoknya kalau belum Ngelibatin Allah Belum selesai Kalau udah ngelibatin Allah Yang lain belum selesai Insya Allah Allah selesaikan Allah cukupkan Allah Berikan jalan keluar Untuk kita Wa maiyyattaqillaha Yaja'allahu Makhraja Itulah modal hidup kita Mudah-mudahan Itu bisa menjadi obat Hati kita Mudah-mudahan Juga menjadi solusi Dalam masalah-masalah kita Marilah kita tutup Dengan sama-sama berdoa Semoga Allah Memberi kita hidayah Dan menyayangi kita Sebagaimana Allah Menyayangi para ambiya Dan orang-orang soleh A'udhu billahi minal shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Radina billahi rabbah Radina billahi rabbah Radina billahi rabbah Radina billahi rabbah Wa bil-Islami dina Wa bi-Muhammadin nabiyah Wa rasulah Ya Allah, Ya Tuhan kami Ya Allah yang maha lembut Ya Allah yang maha baik Ya Allah yang maha pengasih Ya Allah yang maha penyayang Ya Allah yang maha memiliki segala cinta Dan kasih sayang yang tidak terbatas Ya Allah engkau lah yang memberi kami Rizki sepanjang hidup kami Engkau lah yang memelihara kami Engkau lah yang mengurus kami siang dan malam Ketika kami tidur Engkau berikan kepada kami ketenangan Ketika kami bangkit dari tidur kami Engkau memberikan kepada kami Rizki dan karunia anugerah yang tidak Terhitung jumlahnya Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Engkau lah yang menciptakan kami Dan engkau sebaik-baik pencipta Engkau lah yang membentuk rupa kami Dan engkau sebaik-baik membentuk rupa Engkau lah yang menggenggam hati kami Dan engkau sebaik-baik yang menggenggam hati Ya Arhamar Rahimin Kepada mulah kami berserah diri Ya Allah Siapa lagi yang bisa kami harapkan setelah engkau Ya Allah Siapakah lagi yang bisa kami gantungkan Segala permintaan dan doa-doa kami Kecuali kepada engkau saja Ya Allah Siapa lagi yang bisa melakukan apapun Tanpa pengecualian Tanpa ada batas kecuali engkau Ya Allah Engkau maha kuasa atas segala sesuatu Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Engkau lah harapan kami Ya Allah Engkau lah harapan hidup dan mati kami Ya Allah Engkau lah harapan dalam setiap tangis dan air mata kami Ya Allah Engkau lah harapan ketika hati kami dalam keadaan sedih Ya Allah Engkau lah harapan ketika kami merasa sendiri Ya Allah Tidak ada yang sepertimu Engkau yang maha agung dan maha sempurna Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Rabbal Alamin Tuhan alam semesta Pencipta dan pemilik langit dan bumi Ampun kalah dosa-dosa kami Ya Allah Ampun kalah kesalahan-kesalahan kami Ya Allah Malu kami menyebutkan satu persatu dari dosa-dosa kami itu Ya Rabb Malu jika kami harus menyebutkan kesalahan-kesalahan kami di masa yang lalu Ya Allah Bahkan mengingatnya saja kami malu Ya Allah Betapa hinanya diri kami jika kami melihat dosa-dosa yang kami lakukan selama ini Ya Allah Betapa rendahnya diri kami diantara orang-orang soli jika seandainya mereka tahu perbuatan-perbuatan kami ketika kami sendiri Dosa yang kami sembunyikan Ya Allah Engkau tahu betul apa yang kami lakukan Ya Allah Ampun kalah kesalahan kami Ya Allah Mungkin dulu kami pernah berzina Ya Allah Dan kami tahu itu perbuatan dosa besar yang tidak sanggup kami membayangkan betapa besar siksaan terhadap dosa itu Ya Allah Tetapi Engkau menunggu kami bertobat dan hari ini kami datang kehadapanmu dan meminta ampun kepadamu Ya Allah Mungkin dulu kami sering minum kamar Ya Allah Mungkin kami sering menegung minuman yang telah mengharapkan padahal kami tahu itu haram bagi kami Dan yang lebih pasti lagi kami sering meninggalkan solat Ya Allah Kami tidur di waktu subuh Kami baru bangun ketika matahari sudah panas Dan kami tidak merasa berdosa akan kesalahan-kesalahan itu Ya Allah Kami mendengar namamu dikumandangkan di dalam azan-azan di menara-menara masjid Allahu Akbar Kami mendengar engkau memanggil kami datang ke rumahmu Tetapi kami mengabaikan panggilan Kami meneruskan pekerjaan Kami meneruskan permainan Kami meneruskan aktivitas dan perbuatan-perbuatan sia-sia kami Kami mengabaikan panggilanmu Ya Allah Tetapi ketika kami punya masalah Kami berharap engkau mendengar permintaan kami Ya Allah Ketika engkau memanggil kami Kami menutup telinga kami Tetapi ketika kami memanggil engkau Kami ingin engkau segera melakukan doa kami Betapa egoisnya hambamu ini Ya Allah Ampunkanlah dosa-dosa kami Sungguh rugi kami menjadi hamba Jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami Jika engkau tidak memaafkan kesalahan kami Betapa rugi ibu yang telah mengandung dan melahirkan anak seperti kami Ya Allah Jangan biarkan setiap tetes keringat ayah kami sia-sia Karena dosa-dosa yang belum engkau ampunkan untuk kami Ya Allah Jangan biarkan setiap tetes susu air ini Susu ibu kami sia-sia Karena kami tumbuh menjadi anak-anak yang durhaka Dan tidak diampuni dosa-dosanya Ya Allah Ampunkanlah dosa-dosa kami Ya Allah Sungguh kami masih merasakan dampak dari dosa itu di dalam hati kami sekarang ini Ya Allah Kami tahu hanya dosa lah yang membuat hati kami menjadi keras Dosa lah yang membuat kami tidak khusyuk di dalam sholat Dosa lah yang membuat kami tidak menangis ketika membaca ayat-ayatmu Dan sampai hari ini kami masih merasakan kerasnya hati kami Karena dosa-dosa kami di masa lalu Ya Allah Kami tahu Umar bisa menangis ketika membaca ayat-ayatmu Tetapi kami belum bisa menangis sepertinya Ya Allah Pasti karena dosa yang belum engkau ampuni Ya Allah Kenapa Ya Allah Apakah kami masih banyak kesalahan dalam beramal sehingga tidak layak diampuni Maafkanlah amal-amal kami yang kurang itu Ya Allah Banyak orang yang bisa sholat malam dan khusyuk di dalam sholatnya Tidak mungkin kami tidak mampu bangun malam hari Padahal kami sehat Kecuali dihalangi oleh dosa-dosa kami sendiri Ya Allah Ampun kalah dosa-dosa kami Ya Allah Kami sadar Sampai hari ini masih banyak dosa Dan buktinya kami belum bisa maksimal dalam mengingatmu Ya Allah Hati kami belum wajilan ketika mendengar namamu Ya Allah Pasti itu penyebabnya adalah dosa Ya Allah Kami sadar dan yakin masih banyak dosa Karena hati kami masih senantiasa dalam keadaan sedih, khawatir dan tidak pernah bisa bersyukur Ya Allah Kami sering mengeluh, kami merasa tidak bahagia Kami merasa selalu ada kurang dalam hidup kami Kenapa? Karena kami banyak dosa Ya Allah Yang menjadikan hati seseorang tidak bahagia hanyalah dosa Dan kami masih merasakan itu Ya Allah Pasti masih ada dosa yang belum kuapun Apakah karena ada orang yang masih sakit hati kepada kami Ya Allah Ajarkan kami bagaimana meminta maaf kepada orang itu Ya Allah Ampun kan dosa-dosa kami Ya Allah Ya Rahman Rahimin Sebagai seorang suami Pasti kami sering membuat istri kami menangis karena kezaliman kami Ya Allah Apa yang harus kami lakukan agar istri kami bahagia Ya Allah Ajarkan kami dan jangan biarkan kami terus-menerus setiap hari menampar dosa Karena zalim kepada pasangan kami Ya Allah Sebagai anak kami yakin orang tua kami sering menangis karena kami Ya Allah Kami yakin ibu kami diam-diam menangis dalam sholatnya dan tidak berani menampakkan wajahnya ketika sedang menangis di hadapan kami Karena dia takut kami akan marah kepada mereka Ya Allah Betapa sering ibu kami ingin menasihati kami karena kami bersalah tetapi dia takut kami membentaknya sehingga dia diam saja lalu dia menangis Maafkanlah kesalahan kami Ya Allah Sering kami membanding-bandingkan ibu kami dengan ibu orang yang lain Sering kami menganggap ibu kami tidak berjasa dalam hidup kami sehingga kami tidak berbakti kepadanya Bukankah sembilan bulan susah payah mereka mengandung kami itu jasa yang tidak pernah bisa kami balas Ya Allah Betapa dorangkanya kami mengatakan ibu kami tidak berjasa bagi kami padahal sembilan bulan dia mengandung kami dalam kepayahan Setiap malam dia menjerit, setiap malam dia mengandung kepadamu betapa sulitnya mengandungmu Bukankah itu jasa yang tidak pernah bisa kami balas Ya Allah Tetapi kami senantiasa mengatakan kami tidak perlu berbakti karena ibu kami tidak pernah berbuat baik kepada kami Karena kami tidak mau mendengar nasihat ayah kami Karena merasa ayah kami tidak mendidik kami dengan baik Bukankah diam-diam dia mengeluarkan keringat setiap hari untuk menafkahi kami Ya Allah Dia merasa dia tidak cukup ilmu untuk mendidik kami Tetapi dia menggunakan semua tenaga, fikiran dan waktunya untuk menafkahi kami Agar kami belajar kepada orang yang lebih pantas daripada dirinya Ya Allah Ayah kami sadar dia tidak punya banyak ilmu untuk mengajarkan kami agama Untuk itulah dia menafkahi kami belajar kepada ulama Belajar ke sekolah-sekolah yang baik agar kami mendapatkan ilmu yang lebih pantas Dia tidak mengajarkan kami sholat Tetapi dengan harta dan nafkahnya lah kami belajar sholat Dia tidak mengajarkan kami tentang agama Tetapi dengan nafkahnya lah kami belajar agama Ya Allah Maafkanlah dosa-dosa kami kepada orang tua kami Kami lupa Ya Allah Kami lupa kebaikan orang lain kepada kami Kami hanya selalu mengingat kebaikan kami kepada orang lain Kami lupa kebaikan pasangan kami kepada kami Kami hanya ingat sedikit pengorbanan kami kepada mereka Sehingga kadang kami merasa lebih baik daripada mereka Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Kami rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sampaikanlah salam rindu kami kepada Nabi Muhammad Ya Allah Kami tidak pernah melihat Rasulullah Selama kami hidup di dunia Ya Allah Dan jangan sampai kami juga tidak bisa bertemu dan melihat Rasulullah Nanti di akhirat Ya Allah Para sahabat Nabimu Mereka pernah bertemu dengan Rasulullah Duduk di sebelah Rasulullah Memeluk Rasulullah di dunia Dan mereka juga akan dijanjikan bertemu lagi dengan beliau di akhirat Sedangkan kami Ya Allah Bahkan di dunia pun kami tidak pernah melihat beliau Ketika kami datang ke kota beliau di Madinah Bahkan kami tidak bisa melihat kuburan beliau secara langsung Ya Allah Kecuali dari balik pagar Ya Allah Kami tidak pernah melihat Rasulullah di dunia Izinkanlah kami untuk menatap wajah beliau yang indah Nanti di akhirat Ya Allah Kami ingin mengadukan perihal kami kepada beliau Kami ingin minta maaf kepada beliau Karena kami belum setia mengikuti sunnah-sunnah beliau Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Jadikanlah kami tetangga Rasulmu nanti di dalam surga Firdaus Ya Allah Anugerahkanlah kepada kami Keluarga yang menjadi penyejuk hati kami Ya Allah Tidak ada yang lebih berharga setelah engkau dan Rasulmu bagi kami Kecuali keluarga yang sakinah bawa dawa rahma Ya Allah Bukan harta yang membahagiakan kami Ya Allah Bukan bisa berjalan ke seluruh negeri yang bisa membuat kami bahagia Ya Allah Tetapi melihat senyum pasangan kami Melihat senyum anak-anak kami Itulah yang paling berharga dalam hidup kami Ya Allah Anugerahkan kepada kami keluarga seperti itu Keluarga yang senantiasa kami bisa melihat merekahnya senyum di wajah mereka Ya Allah Anak-anak yang senantiasa menegakkan sholat Ya Allah Istri dan suami yang senantiasa Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Anugerahkanlah kepada pemuda-pemuda Islam Jodoh yang soleh-soleha Ya Allah Anugerahkanlah kepada pemuda-pemuda Islam Istri-istri yang soleha Kepada pemudi-pemudi Islam Suami-suami yang menjadi imam yang baik untuk mereka Ya Allah Allahumma unsuril islama wal muslimin Ya Allah Hari ini pasti banyak masih diantara kaum muslimin Yang menangis karena kelaparan di negeri-negeri yang terjajah itu Ya Allah Palestina, Gaza, Syria, Iraq, Yemen, Rohingya, Nigeria, Kongo, Afrika Di seluruh dunia banyak kaum muslimin yang tertindas Ya Allah Banyak perempuan-perempuan yang dihina Ya Allah Banyak orang tua-orang tua yang diinjak-injak Ya Allah Banyak kaum muslimin yang kehilangan harta rumah mereka Ya Allah Bahkan kehormatan mereka Ya Allah Ya Arhamar Rahimin, tolonglah kaum muslimin di seluruh dunia Ya Allah Ya Allah kami cinta dengan Masjid Al-Aqsa Demi Engkau Ya Allah Demi Engkau yang menggenggam jiwa kami di dalam genggamanmu Ya Allah Kami bersumpah atas namamu Ya Allah Kami cinta dengan Masjid Al-Aqsa Ya Allah Jadikanlah kami salah satu diantara pembebas Masjid Al-Aqsa Ya Allah Kami meminta kepadamu Ya Allah Di dalam rumahmu Ya Allah Di dalam majlis yang engkau cintai ini Ya Allah Kuburkan jasad kami di dalam tanah Masjid Al-Aqsa Ya Allah Kuburkan jasad kami di dalam tanah yang engkau berkahi Di dalam Masjid Al-Aqsa Ya Allah Tumpahkanlah darah kami mengalir sebagai darah para syuhada Ya Allah Janganlah engkau matikan kami di atas tempat tidur kami yang empuk Ya Allah Matikanlah kami di tangan musuh-musuhmu Ya Allah Matikanlah kami di tangan orang-orang yang kufur kepadamu Ya Allah Setelah kami berjuang dan engkau rito kepada kami Ya Allah Jadikanlah kami di atas tempat tidur kami 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 Ya Allah kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah Kami berlindung kepadamu dari azab kubur Kami berlindung kepadamu dari neraka jahannam Amin ya Rabbul Alamin